ini katanya adalah salah satu rumah peninggalan Belanda rumah Drem tapi kok nggak ada ininya ya nggak ada keterangainya ini kemarin tahu dari Pak Edi rumah terbuat dari Drem oke dia ada di sebelah rumah sakit Pertamina kalau dari jalan minyak setelah rumah sakit Pertamina belok kiri kalau dari ya kalau dari arah landasan dia belok kanan sebelum upik gang pertama belok kiri ini jadi dari Drem itu unik ya kayak rumah hobbit entahlah ini bangunan bersejarah apa nggak Pak Edi merekomendasikan pagi ini kita lagi mengunjungi salah satu tempat menjadi apa ya spot fotonya anak-anak muda balik kembali papan ataupun pengunjung yang kembali papan rumah Drem nah kita dapat informasi ini sebenarnya dari Pak Edi Pak Edi driver institut teknologi kali ini tapi tadi sempat nanya ke penduduk lokal sini sebenarnya ini bukan cagar budaya seperti yang saya kira di awal ternyata ini adalah rumah pribadi dari dulu cuman pemiliknya sudah meninggal jadi udah nggak ditempatin lagi rumah ini namun masih sering dibersihkan sama saudara yang pemilik rumah ini tapi keren banget karena unik sekali bisa sambil dilihat dia jadi bentuknya kayak yang Drem yang dipotong unik lah pokoknya dia bentuknya ini ya setengah tabung yang dipotong sosoknya juga sangat asri hijau-hijau ada pelan jambunya lokasinya juga cukup nyaman dan cukup asri dan kemarin jadi salah satu tempat spot untuk pembuatan video dimana di dalamnya di video tersebut beberapa penari dengan pakaian daerah apa ya jadi mungkin ini dibuka dengan akses tertentu dari si saudara pemiliknya oke sekian tunggu lagi perjalanan dari samping coba dari samping oh dari samping dari samping nanti kita mau mencoba menjelajahi balik papan lebih banyak lagi dibuka nggak? tidak tidak itu kalau kelihatan dari samping itu adalah tabung yang dipotong jadi malah kayak rumah hobbit tapi dia seru banget dari Drem ya? tapi kayaknya bahannya juga apa ya itu? entahlah apakah seng? tapi sebesar itu? oh gitu masa ada bacaan begitu? oke coba kita lihat oke apakah ini tempat mistis dibalik papan? wow menarik sekali kalau ini tempat mistis awas bahaya diarah masuk suara gini bukan ini tower oh ternyata ini tower ini tower bukan karena apa disini ada daun sugi kalau ingin membuat sugi daun sugi iya ini warung jahatipur ini warung jahatipur ini punya kita ini rumah orang coy eh masih oh tapi itu rumah orang yuk udah sekian ya guys tunggu kelanjutan cerita perjalanan kita di tempat-tempat di balik papan lainnya stay tuned bye 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 bye